Prabowo sebenarnya sangat diuntungkan untuk permainan tiga calon ini. Dia punya kepentingan terhadap itu. Nah, oleh karena itu, Anies harus melihat siapa calon yang dirangkul oleh Prabowo ke depan. Meskin Prabowo mengklaim bahwa dia mempunyai kapital saat ini dari kekuasannya sendiri sebagai menangkap, dia kemana-mana bilang, ya lebih baik sekarang lah dibanding 2019. Karena 2019 saya kan menjadi pendukung Prabowo, 2014 saya menjadi pendukung Prabowo. Tapi kalau sekarang saya lihat Prabowo banyak logistiknya. Nah, kalau misalkan dia ditambah Erick Thohir, logistiknya akan semakin luar biasa. Apalagi KPK sudah berusaha untuk mengatakan tidak ada lagi pencatatan atau batasan dana yang digunakan dalam kampanye. Menurut survei terakhir, internal ada temannya Pak Anies yang memberikan kepada Anies beberapa hari lalu, itu Anies itu ada sedikit ketimpangan di Jawa Timur. Kalau Jawa Tengah, oke lah, itu udah pasti basis PDIP. Di Jawa Timur ini Anies salah terhadap Prabowo dan Ganjar. dan cukup signifikan oleh katanya battlefieldnya Anies adalah di Jawa Timur. Ini nggak boleh main-main. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dan seperti kata Pak Piyono tadi, kenapa ngantong-ngantongin, kenapa semakin lama? Karena ini kan seperti teori sunsu, bahwa mengenali lawan, kenalilah lawanmu, kenalilah dirimu, seribu kali perang, seribu kali menang. Anies kan belum melihat siapa yang menjadi cawapresnya Prabowo. Karena ini, kalau Anies bisa dapat tiket, maka lawan terberat semuanya adalah Prabowo. Karena Prabowo ini apa? Prabowo ini kalau misalkan tiga itu kemungkinan besar kan adalah dua putaran. Kalau dua putaran, Prabowo itu paling untung. Kalau dia masuk sama Anies, suaranya kaum nasionalis Ganjar masuk ke Prabowo. Kalau dia masuk sama Ganjar, suara Anies masuk ke Prabowo. Ini Prabowo sebenarnya sangat diuntungkan untuk permainan tiga calon ini. Dia punya kepentingan terhadap itu. Nah, oleh karena itu, Anies harus melihat siapa calon yang dirangkul oleh Prabowo ke depan. Meskin Prabowo mengklaim bahwa dia mempunyai kapital saat ini dari kekuasannya sendiri sebagai manhankam. Dia kemana-mana bilang, ya lebih baik sekarang lah dibanding 2019. Karena 2019 saya kan menjadi pendukung Prabowo, 2014 saya menjadi pendukung Prabowo. Tapi kalau sekarang saya lihat Prabowo banyak logistiknya. Nah, kalau misalkan dia ditambah Erick Thohil, logistiknya akan semakin luar biasa. Apalagi KPK sudah berusaha untuk mengatakan tidak ada lagi pencatatan atau batasan dana yang digunakan dalam kampanye. Ya, ini harus kita ributkan juga. Nggak boleh dong, karena tidak ada fair play. Kalau fair play itu harus dibatasi sumbangan-sumbangan. Nah, kalau terjadi seperti itu, Anies harus menghitung ulang menurut saya. Nah, Anies ini sekarang menurut survei terakhir internal, ada temannya Pak Anies yang memberikan kepada Anies beberapa hari lalu. Itu Anies itu ada sedikit ketimpangan di Jawa Timur. Kalau Jawa Tengah, oke lah, itu udah pasti basis PDIP. Di Jawa Timur ini Anies kalah terhadap Prabowo dan Ganjar. Cukup signifikan oleh katanya battlefieldnya Anies adalah di Jawa Timur. Ini nggak boleh main-main. Jadi orang tidak boleh misalkan kelompoknya Anies ini untuk mengumumkan calon sebelum dihitung kemungkinan figur-figur yang bisa mengimbangi Prabowo dan Ganjar di Jawa Timur. Makanya saya tadi di dalam WA saya, saya minta tiga nama dibacakan Anies di Multajam. Yaitu satu adalah Ahye sebagai tokoh pacitan keluarganya, punya kekuatan dan internal partai. Yang kedua Yeni Wahid sebagai pewaris Nahdlatul Ulama. Yang ketiga adalah Gatok Nurmantio sebagai mantan Panglima yang tentu punya kemampuan operasi di Jawa Timur itu. Nah, kita melihat ke depan tidak boleh misalkan serta-merta tanpa dilakukan survei-survei yang serius, siapa yang bisa menambah jumlah suara Anies Baswedan di antara orang-orang penting yang kalau dari saya tadi tiga versi ya, karena Gatok Nurmantio itu adalah representasi dari oposisi sekarang. Dan menurut survei terakhir dari sebuah seorang profesor di Universitas Indonesia, itu ada sekitar 30 persen suara oposisi. Suara oposisi 30 persen dan akan terpecah apabila Anies tidak melakukan, apa namanya, tidak melakukan, apa, dijegal. Anies dijegal. Makanya teman saya, Roki Gerung, dia bilang sama saya, ini baru diskusi dua hari lalu saya sama Roki, dia bilang kan ini kalau Anies tidak jadi, maka kita ada kemungkinan pindah ke Prabowo. Itu kata Roki Gerung. Artinya oposisi mungkin pindah. Nah kan kita oposisi ini bisa pecah dua. Suara buruh yang mayoritas juga sekarang ke Anies bisa pecah dua kalau ini misalkan terjadi penjegalan terhadap Anies. Nah teman-teman sekalian, jadi menurut saya sih, kalau misalkan demi demokrasi dan demi kepentingan dari Ganjar dan Prabowo itu sendiri, itu sudah pasti harus tiga calon. Tiga calon ini lebih kompetitif dan lebih banyak peluang di antara ketiganya untuk melakukan satu pertarungan yang sempurna. Jadi itu tiga orang tiga. Maksudnya Ganjar dan Prabowo punya kebutuhan itu juga. Yang kedua, demokrasi. Kepentingan pada demokrasi. Jokowi ini akan dicatat dunia sebagai penjahat anti-demokrasi apabila melakukan kriminalisasi terhadap, ya apabila ya, jangan ada pasal hukumnya nih nanti tiba-tiba saya di ini ya, ini penjahat demokrasi apabila ada upaya-upaya, penjegalan-penjegalan seperti misalkan kasus mudoko yang ingin mematahkan demokrat misalkan. Orang luar partai demokrat mau ambil demokrat. Kemudian misalkan Nasdem. Nasdem ini kan buka aja semua. Karena kan di majalah Tempul sudah dibuka nama-nama yang main di bisnis, apa namanya, bisnis BTS itu. Siapa yang rampok di situ sebenarnya? Jokowi harus membuka, mendesak, membuka. Jangan cuma sampai di Joni Pratli. Kemudian soal logistik pasir laut yang disinggung oleh Didi Naman Uri. Pasir laut ini, itu kan juga dana politik. Kenapa dibuka sekarang? Dijualan ke Singapura, dana politik. Karena pasir laut itu, komitmen fee-nya, komisinya itu tinggi sekali. Yaitu sekitar 20 dolar per metrik ton. Dan itu, kelompok PDI sudah marah. Lihat aja suara PDI Jawa Barat menolak ekspor pasir laut. Kemudian PDIP di DPR menolak ekspor pasir laut. Kenapa? Karena PDI mungkin nggak kebagian. Bukan karena dia cinta pada ini ya. Bisa jadi cinta juga, karena zaman Megawati itu di-stop ya. Tapi bisa juga itu karena soal dana politik. Nah, kita maksud saya, kita maksud saya lihat ini ke depan, harus dijaga demokrasinya. Jadi satu kepentingan dari tiga orang itu sendiri untuk kompetitif. Yang kedua adalah demokrasi itu betul-betul dijaga oleh Jokowi. Karena kita ini nggak boleh mundur lagi. Nah, karena apa? Karena kita ini kan yang bertarung sekarang tiga order. Orde pertama adalah order lama, yang diwakili oleh Ganjar Pranowo. Yang kedua adalah order baru, yang diwakili oleh Mantunya Suharto. Namanya Prabowo Subianto. Yang ketiga adalah order reformasi. Karena Anies ini adalah yang lahir dari order reformasi. Kekuatannya apa? Atau bedanya dimana? Order reformasi ini cuma dua temanya. Demokrasi dan keadilan sosial. Kalau mau ditambah, anti-korupsi. Nah, demokrasi di dalam orde lama dan orde itu, orde Suharto itu nggak ada. Nah, Jokowi ini bagian dari orde lama. Makanya dia anti-demokrasi. Itu teman-teman. Jadi kita harus tiga orde ini dipertarungkan. Mungkin pengantar dari saya itu aja pada diskusi. Rangka Bapak. Rangka Bapak. Lagi mengatakan bahwa dalam kontek Anies, kontek Anies itu pemikirannya buat saya sudah yang saya sebut sebagai sosialistik islamisme. Buat saya ya. Kalau dia mau bahasanya dibahasakan di dalam bahasa Barat, apa namanya yang saya sebut tadi bahwa dia tidak setuju pada free market ekonomi, tapi pada social market ekonomi. Buat saya itu sudah cukup untuk menunjukkan bahwa dia itu sejalan dengan founding fathers yang menginginkan kita ke arah negara kesejahteraan. Nah, kemudian Anies akan menjalankan demokrasi. Demokrasi itu bukan seperti perubahan undang-undang amandemen undang-undang 45 di mana demokrasi ekonomi itu maksudnya. Demokrasi-demokrasi politik di mana partisipasi publik itu bisa diperkuat. Jadi civil society bisa lebih berperan dalam pembangunan. Ada checks and balance dan lain-lain. Yang ketiga, Anies ini satu-satunya calon presiden menurut saya yang tema antikorupsinya tegas. Meskipun dia coba ditersangkakan oleh KPK yang seperti berita yang ada, itu 19 kali diperiksa gelar perkara e-formula. Padahal kalau dibandingkan dengan Mandalika atau lagi 349 triliun yang terjadi korupsi atau TPPU di mana? Di keuangan, Departemen Keuangan. Itu kan sebenarnya pinat ya. Jangan dicari-carilah urusan e-formula itu. Nah, Anies itu sangat strong commitment di dalam anti-korupsi. Kalau Ganjar itu pernah masuk di dalam pengadilan sebagai saksi bahwa dia dituduh oleh beberapa saksi di situ menerima dana 500 ribu dolar pada kasus IKTP. Kalau Prabowo, kita belum lihat jejaknya kecuali menteri-menterinya atau menterinya yang pernah kemarin. Nah, tapi maksud saya Anies ini kalau dia anti-korupsi maka dia berpikir tentang pembangunan yang efisien. Tidak ada yang dikorok. Yang kedua, kalau dia sosial market ekonomi maka dia berpikir tentang kearah keadilan sosial. Jadi buat saya, cawapresnya Anies ini lebih pada yang menjaga soliditas dan stabilitas. Ya, kalau kenapa saya memasukkan misalkan nama Gatot Nurmankio sebagai tokoh oposisi yang terkemuka saat ini. Misalkan, ini kan kita dikepung oleh isu geopolitik. Di mana Pak Anies Baswedan itu memang kurang banyak terlibat dalam isu-isu geopolitik. Kemudian isu Papua Merdeka sampai sekarang sudah memakan korban dan baru sekali ini saya lihat ada orang di Sandra di Papua dan pemerintah Republik Indonesia pemerintah Jokowi gagal membebaskan pilotnya Susi Air itu sampai sekarang. Sudah berbulan-bulan gagal membebaskan pilot Susi Air. Nah, ini kan perlu ada stabilitas. Nah, boleh jadi AHY juga sebagai militer dia cukup bagus juga karena dia dari dalam koalisi mungkin itu juga bagus. Nah, kalau Yeni Wahid menurut saya karena dia punya pengalaman sebagai orang yang mendampingi Presiden Gus Dur selama satu setengah sampai dua tahun yang kemudian punya pengaruh luas di Nahdlatul Ulama mungkin itu akan banyak membantu Anies memenangkan di Jawa Timur. Nah, saya pikir Wapres untuk Anies tinggal yang begitu saja. Tidak lagi berat-berat. Kalau untuk Menteri Ekonomi saya pikir Anies pasti nanti atau Menteri Ekonomi pasti mencari orang-orang seperti yang ada di forum ini. Fadil Hasan, kemudian Prop Didin, Prop Riono yang dikenal selama ini adalah antitesa terhadap ekonomi Neolib. Kalau di luar ini ada Pesal Pastri, ada Dr. Riza Ramli, Antoni Budiawan, dan lain-lain yang banyak stok untuk menjadi Menteri Ekonomi dan Menteri Menteri Perekonomian lainnya. Perdagangan dan Industri, kemudian Menteri Keuangan, dan lain-lain. Saya seperti Kus PRD tadi ya yang lama dalam isu utang luar negeri ya. Saya pikir enggak usah khawatir kalau Anies ya. Kalau yang lain saya enggak pergi. Karena kalau yang lain ini kan artinya status quo. Jadi kalau Ganjar menang ataupun Prabowo menang maka mereka itu tidak ada isu perubahan. Mereka adalah isu menjalankan keberlanjutan pemerintahan Jokowi. Jadi utang tadi yang hampir seribu terliut, bunga utang dan pembayaran cicilan pokok utang, ya itu kita nekimatin aja terus. Kita bangga dengan utang besar ya. Nah, kemudian pertanyaan lain tadi dari Elmar Channel saya pikir itu di luar konteks diskusi kita pada hari ini ya. Itu mungkin teman-teman lain bisa menjawab. Saya pikir mungkin itu aja dari saya. Terima kasih. 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 terima kasih.